Perusahaan alat peragak kampanye milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 2. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo, kini pihak Bawaslu telah menetapkan adanya unsur pidana. Ini sesuai dari hasil rapat pembahasan kedua Sentra Gakumdu. Pihak Bawaslu telah melimpahkan berkas kasus tersebut ke pihak Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap pelimpahan berkas tersebut. Selain itu, Bawaslu juga melampirkan berkas dengan sejumlah barang bukti berupa APK yang telah dirusak serta foto dan rekaman. Hari ini kita telah melimpahkan berkas kepada pihak polisian Polresta Bandar Lampung karena sudah lengkap berkasnya dan kemarin kita sudah bahas dengan pihak Gakumdu. Setelah kita dalami, kita lakukan planifikasi, ada dugaan pidana terhadap tujuh orang pihak terlapor yang diduga telah merusak alat peragaan kampanye Paslo nomor urut 2. Kasus perusahaan alat peragaan kampanye ini terjadi pada Jumat malam 30 Oktober lalu dan pertama kali dilaporkan oleh tim advokasi pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, nomor urut 2 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo ke pihak Bawaslu setempat. Di mana dalam laporannya, lurah beringin jaya beserta jajarannya, yakni 5 ketua RT dan 1 kepala lingkungan, sebagai terlapor yang diduga pelaku dari perusahaan APK tersebut. Terima kasih telah menonton!